Temati kelas 1, tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar anak-anak soli dan soliha kelas 1 MI Istiqomah Sambas Berbalingga Semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat dalam lindungan Allah SWT Dan semoga puasa hari ini bisa sampai menghrib ya Oh ya, teman-teman kita yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Amin Mari anak-anakku semuanya kita awali Untuk membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Berjumpa lagi dengan Bu Fatuhah Hari ini kita sudah sampai di tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 Nah anak-anak, Bu Guru sampaikan terlebih dulu tujuan pembelajarannya untuk hari ini Yang pertama, setelah memperhatikan video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan prosedur melakukan aktivitas di air bersama teman dengan benar Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca percakapan Peserta didik dapat mengungkapkan kalimat pujian dan memberikan tanggapan tentang kalimat pujian tersebut dengan benar Anak-anakku yang Bu Guru sayangi Dalam pembelajaran 2 hari ini Kita akan belajar tentang bagaimana melakukan aktivitas di air bersama teman Coba kita perhatikan gambar berikut ini Pernahkah kalian melakukan aktivitas air bersama dengan teman-teman kalian? Nah, coba kita perhatikan di dalam gambar Udin, Beni, dan Edo sedang melakukan aktivitas air Kita perhatikan bacaan yang ada di dalam gambar Pada musim kemarau, udara terasa panas Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan Tubuh mereka pun mudah berkeringat Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal Edo dan teman-teman duduk di sungai Kemudian bermain air dengan kaki Mereka bermain sambil menyiram air ke badan Badan mereka terasa segar Cuaca pada musim kemarau selalu cerah Hari semakin sore, matahari akan tenggelam Sinar matahari menjadi berwarna jingga Bermain air di sungai sudah selesai Edo dan teman-teman berjalan pulang Anak, itulah aktivitas air yang dilakukan oleh Udin bersama dengan teman-temannya Mereka bermain air dengan mencelupkan kaki mereka ke dalam air Dan menyiramkan air ke badan Karena cuaca sedang panas Maka tubuh rasanya menjadi dingin Ketika air itu tersiram ke badan Nah, anak-anak, pernahkah kalian juga melakukan hal yang sama dengan temanmu? Anak, mari kita perhatikan percakapan yang dilakukan Udin, Beni, dan Edo berikut ini Kita baca bersama-sama ya Percakapan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih Nah, bersama-sama kita membaca apa yang diucapkan oleh Udin, Beni, dan Edo Udin berkata, asyik sekali beraktifitas air di sungai Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai Beni, kamu hebat Udin Kamu begitu berani menyeramkan air ke badan Edo, betul Tidak hanya ke badan Tetapi juga ke kepala Padahal air sungai dingin Anak-anakku semuanya Setelah kalian membaca percakapan Edo dan teman-teman Sekarang kita perhatikan Dari percakapan mereka itu Terdapat kalimat pujian Yuk, sekarang kita cermati Mana saja kalimat pujian yang ada dalam percakapan tadi Anak-anakku semuanya Berikut ini adalah beberapa soal Yang akan kita cermati satu persatu Untuk menunjukkan kalimat pujian yang ada di dalam percakapan Jika itu termasuk kalimat pujian Maka diberi tanda centang Dan jika tidak termasuk kalimat pujian Maka diberi tanda silang Kemudian berilah tanggapan Jika kalimat itu termasuk kalimat pujian Soal yang pertama adalah contohnya Berani sekali kamu menyiram air ke badan Nah, itu termasuk kalimat pujian atau bukan ya Ya, betul ya Itu termasuk kalimat pujian Kita beri tanda centang Bagaimana tanggapan yang diberikan atas kalimat itu Betul Dia berani sekali Seperti itu untuk contoh dari soal yang pertama Soal kedua Asyik sekali main air di sungai Nah, itu termasuk kalimat pujian atau bukan ya Ya, bukan termasuk kalimat pujian Ya, seratus bagi yang sudah menjawab dengan benar Nah, karena bukan kalimat pujian Kita beri tanda silang Soal ketiga Kamu hebat Udin Berani menyiram air ke kepala Nah, kalimat itu termasuk kalimat pujian atau bukan ya Ya, betul sekali Itu termasuk kalimat pujian Kita beri tanda centang Kemudian Bagaimana tanggapanmu Ya, tanggapannya bisa kita tulis Betul Udin tidak takut kedinginan Soal keempat Edo duduk di tepi sungai Termasuk kalimat pujian atau bukan Bukan ya Ya, sehingga kita beri tanda silang Soal kelima Soal kelima Cepat sekali kakimu bergerak di air Kalimat pujian atau bukan? Ya, betul ya Itu termasuk kalimat pujian Kita beri tanda centang Kemudian tanggapanmu Ya, tanggapannya bisa kita isi Betul Dia memang hebat Soal yang terakhir Nomor enam Kakimu sangat lincah memainkan air Kalimat pujian atau bukan? Ya, betul ya Itu kalimat pujian Kita beri tanda centang Bagaimana tanggapanmu? Ya, tanggapannya bisa diisi Betul Dia memang lincah Anak-anakku semuanya Kesimpulan pembelajaran hari ini Di pembelajaran 2 subtema 2 Yaitu kemarau Adalah Pada musim kemarau Udara terasa panas Salah satu contoh aktivitas di air adalah Bermain air bersama teman-teman di sungai yang dangkal Kemudian Contoh kalimat pujian Tentang kepandean teman-teman beraktifitas di air Dan tanggapannya Contohnya adalah Wah, kamu hebat Udin Berani menyeram air ke kepala Tanggapannya betul Udin tidak takut kedinginan Baiklah anak-anak Kita sudah sampai di evaluasi Ya, siapkan alat tulis dan buku tulis tematiknya Kita tulis hari dan tanggal hari ini Jumat 16 April 2021 Soal yang pertama Pada musim kemarau Udara terasa Titik-titik-titik Soal kedua Salah satu contoh aktivitas di air adalah Titik-titik-titik Soal ketiga Jika udara terasa panas Bermain di air Membuat badan terasa Titik-titik-titik Soal keempat Wah, kamu hebat Udin Berani menyeram air ke kepala Kalimat di atas Berisi tentang Titik-titik-titik Nah, kalian tulis soalnya Dan jawabannya Kemudian dikirimkan kepada wali kelas kalian Masing-masing Anak-anakku semuanya Demikianlah Pembelajaran dua hari ini Sebelum bukuru akhiri Bukuru berpesan kepada kalian Agar selalu rajin Dan semangat belajar Kemudian patuhi nasihat orang tua Rajin sholat lima waktu Dan selalu meroja hafalannya setiap hari ya Belajar sabar Selama berpuasa Ya anak-anak Semoga puasanya Bisa full Dan sampai mahrib ya Nah, kemudian terakhir Kalian harus senantiasa Menjaga kebersihan dan kesehatan Dimanapun dan kapanpun Kalian berada Baik anak-anak Kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan membaca tahmid Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh